Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan, kembali malam hari ini kita berkumpul, mari bersama kita satukan hati, kita mau datang di dalam hadirat Tuhan, kita menaikkan setiap pujian dan syukur, mari bersama malam hari ini, Bapak kami datang dengan setiap keberadaan kami malam hari ini Tuhan, kami mau bawa setiap hati kami datang di dalam pujian dan penyembahan kami, terima kasih untuk senantiasa kasih dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami, biar hari ini saat ini dimanapun kami berada Tuhan, kamu memenikmati kasih dan hadiratmu, kami memenikmati jamahan Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, satu hal yang kami percaya, bahwa dimana kami percaya, kami percayakan kuasa dan kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu turun atas setiap kami, terima kasih, terima kasih Tuhan, ajar hati kami mengucap syukur senantiasa untuk setiap kebaikan dalam hidup kami, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa setiap hati kami malam hari ini Tuhan, menikmati kasih, menikmati hati, sepertinya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengangkat setiap pujian dan penghormatan kami malam hari ini di hadapan engkau, terima kasih Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang terlumur, Kau angkat hatiku, tinggikan namamu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Kunaikan syukurku untuk kemurahanmu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Kau angkat hatiku, tinggikan namamu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Kunaikan syukurku untuk kemurahanmu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Kau angkat hatiku, tinggikan namamu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Kunaikan syukurku untuk kemurahanmu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Kau angkat hatiku, tinggikan namamu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Kunaikan syukurku untuk kemurahanmu Hanya Yesus kau anugerah terbesar Hanya Yesus Kau anugerah terbesar Kau anugerah terbesar Kau anugerah terbesar Yesus Kau anugerah terbesar Kau anugerah terbesar Senantiasa hati kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kau. Angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kuangkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Yesus kau anugerah terbesar. Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Yesus kau anugerah terbesar. Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. kau anugerah terbesar. Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Kunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Jangan syukurku dalam jauh. Hanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku Yesus engkau juru selamatku dalam janjimu kemenanganku Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku Yesus engkau juru selamatku dalam janjimu kemenanganku Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku Hanya Yesus Yesus engkau juru selamatku dalam janjimu kemenanganku Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku Engkau kekuatan kami Tuhan di hidupku Juru selamatku Tuhan Besar kasih setiamu atas setiap hidup kami Bukti kasih dan pengorbananmu yang besar atas setiap kami Tuhan Buat kasih setiamu Tuhan di hidupku Haleluya Haleluya Engkau kekuatanku Engkau keselamatanku Hanya nama Yesus Haleluya Haleluya Kami sembah Kami sembah Hanya bagimu Tuhan Sembah Sembah pujian kami bagimu Yesus Engkau saja yang layak Engkau saja yang layak Engkau saja yang layak Yesus engkau juru selamatku Dalam janjimu Kemenanganku Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku Kemenanganku Yesus engkau juru selamatku Dalam janjimu Dalam janjimu Dalam janjimu kemenanganku Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku 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 Kau mulia, kau mulia, ajaib, ajaib, dan heran, ku kaku. Akan engkau Tuhan, ku tinggikan engkau Raja. Yang duduk di atas tahta, engkau mulia, ajaib, dan heran, ku kaku. Akan engkau, ku kaku, akan engkau Tuhan. Kami meninggikan engkau, ya Duh, malam hari, ya Duh, dan engkau bertangka atas pujian penyembahan kami. Makasih, ya Duh. Kau tinggikan engkau Raja. Yang duduk di atas tahta, engkau mulia, ajaib, dan heran, ku kaku. Akan engkau Tuhan, ku tinggikan engkau Raja. Yang duduk di atas tahta, engkau mulia, ajaib, dan heran, ku kaku. Akan engkau, ku kaku, akan engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di misbah doa. Iman kami boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Bahkan rohani kami semakin dibangkitkan Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Orapi hamamu yang tidak ada apa-apanya, orapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Ya, shalom. Bapak, Ibu, ya Jemaat Mispadoa dimana saja berada. Kita kembali berjumpa hari ini. Semoga akan anugerah Tuhan. Ya, saya masih ada di luar kota beberapa pelayanan Natal, ya. Dan saya akan bacakan sebelumnya kesaksian yang sudah masuk. Sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Baik saudara, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya Ibu May dari Manado. Saya ingin menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup saya. Dimana beberapa bulan yang lalu saya sakit mah. Asam lambung saya kumat. Dan saya sudah minum obat, tapi tidak sembuh juga. Tapi saya tetap berdoa percaya pada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan saya. Puji Tuhan Ibu, ya sejak mendengarkan kotba-kotba Ibu, saya banyak diubahkan Tuhan. Dulunya saya ini seorang yang selalu marah-marah kepada suami dan anak-anak. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk semua anugerah Tuhan juga buat Ibu Debbie. Karena lewat pelayanan yang Ibu berikan, iman saya semakin bertumbuh. Saya juga mau menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Pada bulan September yang lalu, saya tersiram air panas. Waduh ya. Karena pada waktu itu, saya hendak mandi dan saya membawa air panas yang sudah mendidih untuk dibawa ke kamar mandi. Setelah mengangkatnya menuju kamar mandi, saya terpeleset. Lalu air panas itu tersiram di bagian perut ke bawah. Ketika itu, saya berteriak dan keluarga menolong saya. Lalu saya dimasukkan dalam bak mandi, tujuannya untuk didinginkan. Tapi tidak lama, saya sudah menggigil, ya, kedinginan. Lalu akhirnya saya diangkat dan saya dikompres pakai es batu. Lalu saya dibawa pulang ke rumah saya yang ada di Manado. Ya, karena saat kejadian itu saya ada di kampung sedang menemani ibu saya. Besoknya saya dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan tiga hari kemudian, saya disuruh pulang oleh dokter. Tapi belum sembuh, ya. Lalu dua hari di rumah saya minta untuk kembali ke rumah sakit. Ya, rumah sakit pusat. Dan disana saya tiga hari dirawat. Dan dokter berkata bahwa saya harus dioperasi untuk membersihkan kulit-kulit yang sudah mulai membusuk. Aduh, ya. Hati-hati ya, saudara. Saya akhirnya dioperasi dan dua kali saya dioperasi. Ya, karena air panas baru mendidih tersiram di bagian perut, ya. Saya dioperasi sebanyak dua kali sejak saya tersiram air panas itu. Ya, dan saya selalu memohon kepada Tuhan. Walaupun saya tidak berdaya, saya hanya selalu berdoa. Memohon untuk pemulihan dari Tuhan. Bahkan beberapa hari kemudian, ya saya akhirnya dipulangkan dari rumah sakit, diperbolehkan untuk rawat jalan. Setelah dua minggu saya dirawat jalan, dokter menyuruh saya kembali untuk operasi yang ketiga kalinya. Wah, sampai tiga kali ya. Puji Tuhan, akhirnya pemulihan terjadi, berangsur-angsur sembuh. Dan saya sudah berjanji bahwa kalau saya disembuhkan Tuhan, saya akan bersaksi di mesbah doa. Dan sekarang pemulihan terus terjadi. Saya adalah jemaat setia mesbah doa dan juga mesbah syukur dari menado, Bu. Terima kasih buat setiap pelayanan ibu bersama keluarga dan seluruh tim mesbah doa. Tuhan Yesus memberkati. Iya, saudara, luar biasa kesaksian ini bagaimana tersiram air panas seluruh dari bagian perut ke bawah. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan karena tidak gampang. Ya, saudara, bagaimana sudah membusuk bahkan. Tetapi, ya itulah Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan ketika kita ini sungguh-sungguh berdoa percaya. Bahkan sampai tiga kali operasi karena membusuk, ya. Tapi puji Tuhan, hari ini sudah semakin membaik. Dan kita percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati ibu. Teruslah setia mencari Tuhan. Terus percaya pada Tuhan. Baik, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca bagaimana, ya, Yoram dan Ahas, ya, dibunuh, saudara, ya, oleh, ya, Yehu, ya. Dan kita melihat semua itu Tuhan izinkan, ya, karena apa? Karena itu adalah bagian dari pembalasan Tuhan terhadap kejahatan, kejahatannya Isabel dan juga Ahab, ya. Dan ketika dia menjadi raja, saudara, ya, dia pun melakukan apa yang disuruh Tuhan untuk, ya, membunuh Ahasya dan, ya, Yoram. Anak daripada Ahab dan Isabel. Dan kita tahu bersama, pada akhirnya, saudara, mayatnya dilempar ke kebun milik Nabot yang pernah diambil oleh ayahnya. Dan mayat anaknya, yaitu Yoram, ya, dilempar ke kebunan itu. Kita akan lanjutkan sekarang, ya, masih di Dua Raja-Raja Pasal 9, ayat yang ke-30. Sampailah Yehu ke Yisril ketika Isabel mendengar itu. Ya, ia mencalak matanya, dihiasinya kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Ya, dan pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, bagaimana, selamatkah Simri, pembunuh Tuhannya itu? Ya, Yehu mengangkat kepalanya, sambil melihat ke jendela itu dan berkata, Siapa yang di pihakku, siapa? Dan ketika dua-tiga orang pegawai istana menjenguk kepadanya, Ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memerci ke dinding. Dan ke kuda, mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian dia berkata, Baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu, dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki, dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia. Orang Tisbe itu, Di kebun di luar Yisril akan dimakan anjing, daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisril. Seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, Inilah Isabel. Saudara sangat mengerikan ya, kalau kita membaca ini, saudara. Bagaimana ketika penghukuman Tuhan itu, ya datang. Bagaimana kejahatan Isabel. Kita tahu Isabel, istri yang sangat luar biasa jahat. Ya, dia memalsukan tanda tangan suaminya untuk mendapatkan sebidang tanah. Yang mirip Nabot, dia membunuh Nabot dengan kejidat. Itu semua dicatat oleh Tuhan. Lalu ketika Yehu sampai ke Yisril, Isabel mendengar itu. Dia pakai perhiasan, lalu dia menjenguk dari jendela. Ketika Yehu masuk pintu gerbang, Ya, Isabel berseru. Bagaimana selamatkah Simri, pembunuh Tuhannya itu? Ya, dan akhirnya, Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela. Ya, dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Ya, lalu akhirnya pegawainya itu, pegawainya Isabel itu datang menghampiri Yehu. Dan Yehu berseru, jatuhkanlah Isabel. Lalu Isabel dijatuhkan dari jendela kamarnya. Dia terjatuh dan darahnya memercih ke dinding, sodara. Isabel mati, sodara. Dan ketika mati, Yehu berkata, ambil mayatnya. Lalu kuburkan. Tetapi pegawainya berkata, mereka pergi mencoba mendapatkan mayat dari Isabel. Tetapi mereka tidak temukan. Karena ya, mereka bilang yang ada hanya kepala, kaki, dan ya telapak tangan. Dan Yehu berkata, memang seperti itulah yang sudah dinubuatkan Tuhan lewat perantara Elia. Dimana Elia pernah berkata, Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun, di luar Yisril, seperti pupuk di ladang. Karena, katakan di sana, ya mayatnya akan dimakan anjing, ya. Dan daging Isabel dimakan oleh anjing, sehingga tidak ada yang dapat mengenali dia lagi. Sodara, ya ketika Tuhan yang berperkara sangat mengerikan, ya. Dikatakan, akhirnya anjing memakan tulang belulang daripada, ya, Isabel. Mengapa Isabel ketika mendengar Yehu datang, dia berkata, Ya, selamatkah Simri, pembunuh Tuhannya itu? Kita tahu bersama, Simri adalah panglima tentara Israel, yang sekitar 40 tahun sebelumnya membunuh Ela, ya. Dan kemudian dia menyatakan dirinya sebagai Raja Israel. Isabel menuduh Yehu berusaha melakukan pengkhianatan seperti Simri. Ya, jadi dia mengingatkan dosanya Simri kepada Yehu. Karena Yehu juga membunuh Raja, dan dia menggantikan Raja, ya, di kedudukannya. Ya, tetapi, Isabel lupa bahwa dia juga punya dosa yang besar. Dia bilang kepada Yehu, ya, bagaimana Simri? Ya, apakah Simri selamat sang pengkhianat yang membunuh Tuhannya? Dia sedang mengingatkan Yehu bahwa ingat, ya, dosa Simri itu tidak terampunkan. Padahal, ya, dia lupa bahwa dia juga memiliki dosa yang sangat besar. Saudara orang itu, kalau dibutahkan, dia itu gampang menghakimi orang lain, tapi dia lupa dengan dosanya sendiri. Isabel lupa, dan dia juga tidak tahu bahwa Yehu diizinkan Tuhan naik menggantikan Raja yang sebelumnya, agar, ya, dapat melampiaskan, ya, murka Tuhan atas keluarga, ya, Isabel Ahab dan seluruh keluarganya yang jahat di mata Tuhan. Ya, saudara, kita belajar hari ini dari kisah Isabel ini bahwa, ya, tidak ada seorang pun akan luput dari penghukuman, ya. Isabel gampang menilai dosa Yehu, tapi dia lupa menilai dosanya sendiri. Sehingga, kita lihat pada akhirnya dia mati, saudara, dan sangat mengerikan tulang-tulangnya, ya, tengkora kaki dan tangan Isabel. Itu yang tersisa dari kehidupan jahatnya, yang tidak mempunyai, ya, hati nurani, tetapi, ya, dia itu sangat gila dengan kekuasaan, uang, prestis, dan, ya, hal-hal yang berbau duniawi. Jadi, dia sangat mementingkan warisan, ya, tetapi dia tidak memikirkan akan kehidupan rohani. Bahkan dia tidak memikirkan ketika dia hidup dalam dosa, dia juga akan mewariskan dosa itu kepada anak cucunya. Sehingga anaknya juga mati oleh pedang. Pada akhirnya, ya, kita tahu kehidupan mewah dan pengkhianatan dari Isabel ini tidak berguna hanya membawa kepada kebinasaan. Karena itu, saudara, ingat, kekuasaan, kesehatan, kekayaan, mungkin akan membuat kita merasa seolah-olah kita bisa hidup, abadi, memerintah, memiliki segala-galanya. Ya, tetapi, ingatlah bahwa kematian, ya, itu bukan hak kita. Itu adalah di tangan Tuhan. Karena itu, sekaranglah waktunya untuk kita mulai mengatur jalan kehidupan kita. Selagi kita masih memiliki waktu hidup di dunia ini, mari kita sungguh-sungguh hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Kita melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Ya, dan kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini supaya hidup kita ini, saudara, sungguh-sungguh berada di dalam, ya, pimpinan dan anugerah Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana Isabel berakhir tragis dengan keluarganya. Ya, namun, ya, semua yang dibangun dengan kesiasiaan, semua yang dibangun dengan dosa, itu hanya akan mendatangkan penghukuman dan malapetaka. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam takut Tuhan, sungguh-sungguh berpegang pada perintah Tuhan, agar hidup kita boleh menjadi hidup yang luar biasa diberkati Tuhan. Ya, dan saya percaya, saudara, ingat, ya, kalau kita ini sebagai orang tua, mari kita hidup menjadi orang-orang yang membawa, ya, kabar baik, yang membawa, ya, nama kemuliaan Tuhan. Dan karena itu, biarlah hidup kita juga senantiasa memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa, buat setiap kita terus dikuatkan di hari-hari terakhir ini, agar iman kita boleh semakin teguh dan kita boleh semakin melihat, ya, kebaikan serta kemuliaan yang Tuhan nyatakan buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih, Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami belajar dari kebenaran firmanmu untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup mengikuti jalan Tuhan, dijauhkan dari segala hati yang jahat, niat-niat yang jahat, bahkan segala keinginan-keinginan yang tidak berkenan. Kami tidak mau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, warisan, kedudukan, jabatan, dan segala hal-hal yang akan binasa. Bahwa hidup kami terarah, tertuju hanya kepada Engkau. Kami hidup mengikuti jalan-jalan yang Engkau tunjukkan. Kami hidup mengikuti ketetapan Tuhan, sehingga hidup kami boleh berdampak, bahkan membangun banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak cucu kami bahwa anak cucu kami hidup dalam takut Tuhan, biarlah yang kami tinggalkan telah warisan iman. Kami belajar bagaimana kehancuran terjadi dalam keluarga Ahab dan Isabel, karena mereka berdua jahat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan mereka. Karena itu kami berdoa Tuhan, beri kekuatan hati bagi setiap anak-anakmu yang sungguh-sungguh mencari wajahmu, berseru kepadamu. Bahwa kami untuk senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Berkat istia mereka adalah masalah keuangan, masalah hutang piutang, terlilit dengan segala macam masalah keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sembukan juga yang sakit kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan terjadi, mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan aku percaya darah Yesus membawa kesembuhan. Kami berdoa bagian terikat, Tuhan lepaskan. Apapun bergumulan kami, keluarga yang belum dipulihkan, rumah tangga yang belum dipulihkan, suami yang belum bertobat, anak-anak belum bertobat, istri yang belum bertobat, keluarga yang belum bertobat. Tuhan sama dan pulihkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Juga Indonesia kami serahkan, kami lepaskan berkat atas Indonesia damai sejahtera, sukacita Tuhan turun atas bangsa kami, melimpah atas bangsa ini. Di tahun-tahun politik ini Tuhan yang menjagai damai sejahtera di atas bangsa kami. Segala kerusuhan, pertikaian kami tolak patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati juga semua bangsa-bangsa di lima benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan juga membawa bangsa-bangsa ini kembali pada Tuhan. Biarlah hujan bertobatan tercura, orang-orang bertobat datang kepada Yesus. Terima kasih Bapak, kami buka hati dan tangan kami mari saudara, terimalah kiranya berkat ramat anugerah dari ala Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan ala Rol Kudus turun atas hidup kita, melalui hari ini bahkan sampai ke hari yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan immanuel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!